Apapun cemilannya, apapun jajanannya, apapun makanannya, minumnya teh botol sastro. Setelah Migran Care, TKN Prabowo Gibran juga melaporkan dugaan kecurangan surat suara di daerah pemilihan Malaysia. TKN Prabowo Gibran juga menyertakan temuan dugaan bukti-bukti kecurangan surat suara di Malaysia di mana ribuan surat suara ini dicoblos secara ilegal. Ini adalah video amatir dugaan kecurangan surat suara pemilu legislatif dan presiden 2024 di wilayah daerah pemilihan luar negeri, tepatnya di Malaysia. Video ini sudah lalu-lalang di media sosial sejak beberapa hari terakhir. Video serupa juga dijadikan TKN Prabowo Gibran sebagai temuan bukti dugaan kecurangan surat suara di Malaysia. Atas dugaan ini, TKN Prabowo Gibran sudah melaporkan ke bawah selu. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menyampaikan hasil temuan dugaan ribuan surat suara yang sudah dicoblos secara ilegal di Malaysia untuk caleg dan paslon pilpres tertentu. TKN menduga ada keterlibatan PPLN dan Oknum Kedubes RI di Malaysia. Terkait informasi yang menurut kami cukup meyakinkan, yaitu dugaan kecurangan yang sangat-sangat kasat mata terjadi di luar negeri, di Malaysia, di TPSLN, tempat pemilihan luar negeri TPSLN, luar negeri Malaysia. Jadi kami mendapatkan informasi yang amat dapat dipercaya bahwa soal dugaan adanya aktivitas pencoblosan sejumlah sekitar ribuan surat suara secara ilegal untuk pemilihan luar negeri di Malaysia. Informasi tersebut disertai dengan bukti foto dan video. Dugaan adanya kecurangan di Dapil Malaysia juga diperkuat oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu yang menyatakan Malaysia merupakan tempat paling rawan terjadinya masalah dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Alasannya karena jumlah pemilih di Malaysia paling banyak dan punya riwayat pelanggaran saat pemilu 2019. Bawaslu mengklaim telah melakukan upaya pencegahan agar pemilu di luar negeri dapat berjalan lancar, termasuk permasalahan daftar pemilih tetap yang berpotensi bermasalah. Kalau ditanyakan yang paling rawan sebenarnya adalah di mana penyelenggaraan pemilih yang paling banyak pemilinya. Kalau paling banyak pemilih ada di Malaysia. Termasuk apakah di satu tempat itu sudah punya pengalaman pelanggaran. Di Malaysia juga tahun 2019 ada pelanggaran. Jadi kita fokus ke sana paling banyak pelanggaran. Itu pun saat ini sudah mulai beberapa laporan masuk justru dari sana. Dan jajaran kita itu kita tekankan untuk melakukan upaya-upaya penjagaan, upaya-upaya pengawasan sebelum masuk pada upaya penyidakan. Sebelumnya, Migrant Care temukan sejumlah kejanggalan DPT luar negeri, termasuk di Malaysia dan New York, Amerika Serikat. Temuan ini membuat Migrant Care melaporkan KPU ke Bawaslu. Migrant Care temukan kejanggalan DPT luar negeri, mulai dari data ganda, salah alamat, hingga keterangan cuti dan pulang bagi pekerja migran di Johor Baru, Malaysia. Menurut Migrant Care, jumlah DPT janggal di Johor Baru mencapai 3.238 DPT. Jumlah ini juga lebih tinggi dibanding temuan sebelumnya di New York. Di New York, jumlah DPT janggal sebanyak 374 DPT. Setelah kami menerima pelaporan dari teman-teman New York, kami juga mendapatkan pelaporan mengenai kejanggalan DPT LN yang diterbitkan oleh PPLN Johor Baru. Kami mendapatkan 3.000 lebih nama-nama ganda dan kejanggalan-kejanggalan yang terkandung di dalam DPT LN Johor Baru. Bawaslu diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai pengawas untuk mencegah terjadinya kecurangan pemilu. Sementara masyarakat di era keterbukaan dan kecepatan informasi juga menjadi pengawas dan pelapor untuk mencegah kecurangan agar pemilu 2024 ini menjadi pemilu dengan kualitas demokrasi yang semakin baik.